Alifun ba'um ta'um fa'lil maulah khairul asma' Udhkur rabbaka subha'amasa' Zakin nafsa minal ahwa' Berdasar keterangan di Ali Emran Quran Surah 3 ayat 95-97 Inna awwala baycin wazi' alinnas Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia Bukan manusia yang bangun Hanya nanti di zaman Nabi Nuh alaihi salam Zaman Nabi Nuh alaihi salam Terjadi banjir besar Tersampu bagian atas Ka'bahnya Tersisa fondasinya Kalau dari zaman Nabi Nuh ke Nabi Adab itu tidak mudah Ada runtutan generasi yang kira-kira sampai 4-5 generasi Nuh alaihi salam bil mihlail Bin matushadah, bin kinan, bin anwas, bin tith, bin adam alaihi salam Jadi melewati 5 generasi dulu Baru sampai kepada Nabi Adam Setiap generasinya bisa ribuan tahun Hancur ini Tersisa fondasinya Dalam bahasa Arab fondasi disebut dengan Ka'idah Ka'idatun kalau satu Lebih daripada satu Tiga, empat dan seterusnya Berubah kalimatnya dari Ka'idah menjadi Ka'aid Ka'aid Maka zaman Nabi Imrahim alaihi salam Diperintahkan beliau Dibantu putranya Ismail alaihi salam Untuk meninggikan kembali fondasi bangunan Ka'bah Meninggikan disebut dengan Rafah Fondasi disebut dengan Ka'aid Maka muncullah Al-Baqarah 127 Posisi paling kiri sebelah atas Dan ingatlah pelajarilah ketika kami perintahkan Kepada Ibrahim dan Ismail Untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah Jadi bukan membangun Meninggikan fondasi Ka'bah yang runtuh Jelas sampai sini Baik Ibrahim alaihi salam ketika mulai melangkah Menapakan kakinya untuk membangun Maka tapak pertama yang mengangkat Derajatnya disebut dengan Makam Makam Sampai sekarang kita temukan Makam Ibrahim Maka saat beliau akan membangun itu Kadar Allah tiba-tiba anaknya Sudah mulai mendekat Membawa batu Mengatakan pada ayahnya Kalau bahasa kita boleh gak saya bantu Boleh gak saya bantu Batu dalam bahasa Arab disebut dengan Hajar Kalau sudah disusun-susun Membentuk sebuah batas tertentu Bagian dari bangunan disebut dengan Hajar Maka sampai saat ini disebut bagiannya dengan Hajar Ismail Jelas ya? Baik Kenapa kalimat Ismail diakhirkan di ayat ini Padahal bisa Allah mengatakan begini Wa izhya rafa'u imrahim wa ismailul qawain Dalam bahasa Arab Kalau ada pekerjaan Dikerjakan oleh dua subjek secara bersamaan Itu artinya perannya sama Tapi kalau kalimat terakhir diakhirkan Misal Wa izhya rafa'u imrahimul qawain Baru Ismail Wa Ismail Itu artinya orang kedua berperan hanya membantu saja Membantu Jadi Ismail datang membantu Nanti kita Taksirkan insya Allah Kalau saya masih hidup Dan kita masih ada waktu Sampai ke Al-Baqarah nanti Kita akan lihat Bagaimana tipsnya Seorang Ibrahim AS Bisa menjadikan anak yang masih belia itu Melihat bapaknya kerja Pengen bantu Itu kan gak mungkin Kalau ayahnya gak memberikan perhatian Saya tanya Balik tanya ya Antum Masya Allah Luar biasa Punya pekerjaan aktivitas Ma saya aja yang nyapu Atau jangan-jangan ibu yang nyapu Anak yang tunjukkan Ma itu kurang tuh Coba cek Nanti kita akan belajar Tidak mungkin Mustahil Ini seorang Nabi Seorang Rasul Sibuknya luar biasa Punya aktivitas kerja juga Tapi masih punya waktu untuk memperhatikan anaknya Dan beliau ada di Kan'an Anaknya ada di Mekah Bisa jalan kaki itu Makanya disebut Ibrahim Dalam bahasa Aramaik Seorang penyebrang Seorang penyebrang Dalam bahasa Arab Serapan Singkatan dari Abu Nur Rahim Bapak yang sangat perhatian Ada orang laki-laki Bukan yang disini ya Mohon maaf Ada orang laki-laki Bukan Nabi Bukan Rasul Sesibuk apa Sampai dunia dicari di luar Lupa dengan harta yang ada di dalam Nanti kita akan lihat Poin-poin ini Tidak sampai pada Pada poinnya Ini berlaku untuk saya juga Untuk semua ya Jadi saling mengingatkan disini Kita kembalikan kesini Ya ikhlas kalian Setelah sewasi bangun Ka'bahnya Meninggikan maksudnya bangunannya Keduanya berdoa Di antara doanya Ayat 129 Rabbana Wab'athin Perhatikan kalimatnya Ya Allah Mohon nanti utus seorang Rasul Dari kalangan sekitaran Mekah ini Sekitaran Ka'bah Siapa Rasul yang diutus Di sekitaran Ka'bah lahirnya Tidak ada yang lain Kecuali Nabi Muhammad SAW Tolong utus nanti Seorang Rasul Dari sekitaran Ka'bah ini Dari kalangan mereka di kota Mekah Yang memiliki tugas Yang menyampaikan nanti Ayat-ayat Maksudnya wahyu Tugas Nabi itu Begitu datang wahyu Misal Turun ayat Alhamdulillah Rabbil Alamin Itu harus langsung disampaikan Tidak boleh ditahan Kemudian mengajarkan Kandungan wahyu ini Disebut dengan hadith Turun ayat tentang solat Bagaimana cara solatnya? Ditunjukkan oleh Nabi Maka diajarkan oleh Nabi Makanya ketika seseorang Solat di samping Nabi Anda bayangkan Al-Bukhari Nomor hadith 751 757 Hadith Muslim Nomor hadith 397 Kisah yang sama Diberi judul Babul Musifis Solat Bab tentang orang yang Solatnya buruk Ada seorang sahabat Di zaman Nabi Datang pada Nabi Solat di masjid Nabi Di samping Nabi Di samping Nabi Begitu selesai solat Dia salam ke kanan dan ke kiri Perhatikan komentar Nabi Maka Nabi berkata pada orang ini Mas Anda solat lagi Karena Anda belum solat Anda solat lagi Karena Anda belum solat Anda bayangkan Sampai tiga kali orang ini Mengulang yang serupa Nabi mengkomentar yang sama Maka kemudian orang ini berkata Saya tidak tahu lagi seperti apa Saya mesti solat dengan benar Tolong ngajarkan saya Maka diajarkan oleh Nabi Kalau pengen solat sempurna Sempurnakan dulu Begini caranya Sampai dengan salam Sampai kita dengar hari ini Kalimat Nabi Solatlah kalian Persis seperti melihat saya solat Al-Bukhari nomor hadith 651 Yang menarik Sahabat Nabi Hidup di zaman Nabi Solat di samping Nabi Di masjid Nabi Kata Nabi Solatannya belum sempurna Ada orang bukan sahabat Nabi Bukan solat di masjid Nabi Tidak di samping Nabi Merasa aman dengan solatnya Dan anehnya sahabat yang tadi Merasa salah Pengen belajar dari Nabi Yang bukan sahabat Tidak mau belajar Padahal ustaz Sudah ditebarkan oleh Allah Hadir di sekitarannya Masya Allah tempatnya enak Keadaannya nyaman Belum mau belajar juga Dengan cara apalagi Mesti difasilitasi Tapi poinnya tugas Nabi adalah Mengajarkan tentang tata cara ibadah Kemudian Wal hikmah mengajarkan esensinya Apa maksudnya Ada maknanya bu Pak Kita berdiri seperti apa berdirinya Diatur itu Tidak sembarangan Nanti kalau sudah selesai ini Terkait dengan solat Nanti kita Insya Allah bahas lebih rinci Itu diatur Berdiri tidak sembarangan Sampai Nabi pernah bawa pedang Dan satu yang lain dirapatkan Begitu lurus Mana yang diukur Yang rapat itu Mana yang rapatnya Ada Tidak sembarangan Kenapa maksudnya Terakhir Dampak ibadah yang benar Akan berpengaruh pada keadaan hati yang baik Tidak Terima kasih telah menonton